Pegi Setiawan terduga pelaku kasus Fina Cirebon ternyata sudah pernah didatangi polisi ke rumahnya 8 tahun lalu. Bahkan pada tahun 2016 lalu, polisi sudah mengamankan motor milik Pegi. Namun saat itu Pegi tidak ada di rumahnya, kawasan Cirebon, melainkan sedang ada di Bandung. Polisi lalu memancing Pegi Setiawan untuk muncul dengan cara menarik motornya. Pegi pun tak kunjung ditangkap padahal selalu berada di Bandung. Akun media sosialnya juga selalu aktif sejak kejadian hingga tahun 2021. Pegi Setiawan baru ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024, malam di Bandung. Pada akun Facebooknya, Pegi tampak mengetahui kejadian itu. Pada 1 September 2016, Pegi sempat menulis curhatan. Saat itu Pegi menyebut kalau dirinya sedang mendapat cobaan yang berat. Ya Allah saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya Allah, tulisnya di Facebook. Kemudian pada Januari 2017, ia juga sempat menulis soal fitnah. Pegi Setiawan mengaku sudah memaafkan orang yang memfitnahnya itu. Apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba kalian difitnah sama orang yang kalian kenal? Kalau gue MAH cukup maafin aja, biar Tuhan YG balas, tulisnya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.